Pemirsa Kejaksaan Negeri Trenggalek masih belum melakukan eksekusi kepada bos salah satu media di Surabaya yang terjerat kasus korupsi percetakan di Trenggalek. Padahal kasasi Mahkamah Agung telah diputuskan pada tanggal 21 Juli 2021. Proses eksekusi terhadap terdakwa tatang istiawan belum bisa dilakukan. Sebab hingga saat ini Kejari Trenggalek belum menerima salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung. Dalam petikan putusan kasasi nomor 2687K garing PID garing SUS garing 2020 yang diterima kejaksaan, Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum JPU Kejari Trenggalek. Putusan kasasi tersebut ditetapkan di Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada Rabu 21 Juli 2021. Terdakwa tatang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 4 miliar 348 juta 500 ribu rupiah. Membatalkan putusan pengalaman tindak pidana korupsi pada pengalaman negeri Surabaya Nomor 113 garing PID.SUS DIP DATAR TPK garing 2019 garing PN Surabaya tanggal 16 Maret 2020 Mengadili sendiri Satu, menyatakan terdakwa Dr. Haji Istiawan Dicaksono S.S.S.H.M.M. alias Tatang Istiawan Bin Haji Imam Muslimin terbukti secara sah dan meyakitkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi yang diakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tiga, menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.